Nah ini dia mata airnya keluar dari selah-selah bebatuan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya di Viko Jurnal Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu Dimudahkan rizkinya dan yang paling penting adalah jangan lupa Berkah, berkah, dan berkah Pada kesempatan video kali ini Saya akan kembali mengunjungi kampung baru yang berada di bawah kaki gunung cermai Sebelumnya saya telah mengeksplor kampungnya Cuman untuk video kali ini saya penasaran teman-teman Dengan tempat MCK-nya atau mata airnya untuk mandi cuci kakusnya itu dari mana Nah saya akan mengeksplor untuk sumber mata airnya Seperti apa sih video atau kisahnya pada kesempatan kali ini Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen juga Terima kasih Yuk kita simak full videonya Check it out Saya nanti akan berjalan teman-teman Kita akan berjalan teman-teman ke arah sana Nah teman-teman Alhamdulillah saya sudah sampai di kampung baru lagi Untuk aktivitas warga sehari-hari disini Berkebun, menanam palawija atau bercocok tanam Yang saya lihat disini ada tanaman singkong ya Seperti ini Yuk kita eksplor lagi kesana ada tanaman apa aja Nanti kita akan cari tahu Gimana sih irigasinya atau pengairannya gitu Dengar-dengar disini juga saya dapat informasi Ada mata air yang bisa langsung diminum airnya Gak langsung dimasak dulu gitu Nah disini ada tanaman cabai Nah seperti ini Nanti kalau mau lihat atau ke sumber mata airnya Saya akan berjalan lagi ke arah sebelah sana Menurut informasi di belah sana adalah Mata air untuk pengairan warga di kampung baru Dan konon katanya disana juga Ada mata air yang airnya itu bisa langsung diminum gitu Lebih jernih dari air mineral Seperti itu Sangat subur sekali tanamannya disini Nah ini adalah jenis cabainya Nah seperti ini Saya juga kurang tahu nih nama cabainya apa Cukup luas ya tanamannya Yuk kita cari jalan lagi Perjalan ke arah sana ya menuju mata airnya Yuk kita simak terus Dan ikuti perjalanan saya Cekidol Nah teman-teman Alhamdulillah Sekarang saya sudah berada Di mata airnya Warga kampung baru Atau dalam bahasa Sundanya Yaitu Lucai Tempat keluarnya air Nah seperti inilah Nah disini ada Selang ya Untuk pengairan tanaman warga Untuk bercocok tanam Ada juga Kali Cukup jernih airnya teman-teman Untuk mata airnya sendiri Nanti kita akan cari tahu ya Nah itu adalah Selang Sebelah sana Nah ini untuk Warga kampung baru Untuk mengairi Tanaman palawijanya teman-teman Yuk kita langsung Explore Ke mata airnya Jalannya Jalan setapak Lumayan teman-teman Kemana nih kita Jalan ya Coba Kesebelah Sini Nah itu dia teman-teman Bisa dilihat sendiri Ini hanya Baru bawahnya Teman-teman Kalau misalkan Mata airnya Kita harus Naik lagi Jalan kaki Kesebelah sana ya Ini bawahnya Kalau dalam bahasa Sundanya Ada pancuran Disini Suka Dipakai Untuk warga mandi Kalau misalkan Habis Dari kebun Atau ladang Suka mandi disini Area Setitarnya Tanamannya Sangat subur Sekali Nah Airnya juga Disini Keluar dari Selah-selah Batuan Kelihatan Enggak Sebelah sana Ada air keluar Dari Selah-selah Batuan Teman-teman Enggak kelihatan Ya Nah Ini Kita coba Explore Keatas Cuma Lumayan Tempatnya Sangat Seram Soalnya Pohonannya Tinggi besar Bismillahirrahmanirrahim Sangat jernih Cekal air Sangat licin Sekali Jalannya lumayan Tau Tau Bisa Dapak kejalan Enggak Bismillahirrahim Nah Ada Nah ini dia Mata airnya Keluar Dari Selah-selah Batuan Teman-teman Nah ini Aliran sungainya Atau aliran Kalinya Ini airnya Betul-betul Jernih Dan keluar Dari Selah-selah Batuan Yang sangat Besar Yuk kita Explore Kesebelah Sini Lagi Bismillahirrahmanirrahim Nah Disini Juga Ada Jernih Sekali Nah disini Ada Saluran Air Atau Selang Untuk Warga Kampung Baru Mengairi Tanaman Palawijanya Ini Masih Jauh Teman-teman Ke Atas Lagi Tapi Luma Ke Atasnya Itu Enggak Ada Jalan Sepertinya Saya Coba Akan Minum Langsung Dan Membuktikan Sendiri Apakah Betul Airnya Bisa Diminum Saya Coba Dulu Ya Saya Akan Coba Minum Airnya Langsung Teman-teman Seperti Apa Ya Betul 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 Airnya Seperti Malahan Lebih Jernih Air ini Teman-teman Lebih segar Lebih segar Air dari Mata air Ini Dibandingkan Air Aqua Mineral Bisa Coba Langsung Kalau Penasaran Nah Ada Ranting Ranting Ada Juga Kebatuan Yang Sangat Besar Disini Nah Seperti ini Teman-teman Keatasnya Juga Masih Banyak Kebatuan Yang Besar Dan Pohon Pohon Yang Tinggi Besar Disini Warga Kampung Baru Itu Tidak Bayar Atau Tidak Dipungut Biaya Sepeser Pun Teman-teman Jadi Hanya Inisiatif Dari Warga Untuk Mengairi Lahan Pertaniannya Seperti Palawija Airnya Itu Langsung Ambil Dari Mata air Yang Disini Kalau Untuk Keatasnya Lagi Sepertinya Masih Ada Lagi Teman-teman Tapi Sepertinya Tidak Ada Jalan Kalau Ada Kesempatan Di lain Waktu Nanti Kita Explore Lagi Ke Bagian Atasnya Ya Lihat Sendiri Teman-teman Nah Ini Adalah Posisi Jalan Kalau Saya Mau Nurun Nah Jalannya Seperti Ini Curam Sekali Tidak 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 nah tadi itu disana saya waktu naik ke atasnya lumayan jalannya agak tinggi selamat menikmati selamat menikmati subscribe like dan komennya juga terima kasih sehat-sehat selalu semuanya sampai ketemu dan sampai berjumpa lagi di video Viko Journal selanjutnya sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh